Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat Berjumpa kembali bersama Buatin dalam pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam Dan sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman, masih ingat pembelajaran kita pekan kemarin? Ya, huruf hija'iyah Tentu teman-teman sekarang sudah tahu kan apa saja huruf hija'iyah dan bagaimana cara pengucapannya? Yuk, sama-sama kita alfalkan huruf hija'iyah berikut Ikuti Buatin ya Alif Ba Ta Fa 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 Jin Ha Ha Khab Dan Bel Ro Zin T T T T T T T T B T T T T T T T T Alhamdulillah Sekarang kita sudah sama-sama mengenal huruf hija'iyah Selanjutnya kita akan belajar mengenal haroka Haroka dalam huruf hija'iyah ada delapan Namun sementara ini kita akan mempelajarinya tiga terlebih dahulu ya Yaitu fathah Fathah adalah garis yang terletak di atas huruf hija'iyah Berbunyi huruf A atau O Kasrah Adalah tanda baca garis yang terletak di bawah huruf hija'iyah Berbunyi huruf I Dommah Adalah tanda baca yang terletak di atas huruf hija'iyah Berbunyi huruf U Berbentuk seperti huruf W Berbunyi huruf hija'iyah Berbunyi huruf hija'iyah Setelah diberikan haroka dan tanda baca T T Ro Taro Ma Ka Makka Fi Ji Fiji Ti Ni Sini Ku Fu Kufu Fu Ru Furu Nah, setelah kita belajar tentang harokat atau tanda baca pada huruf hija'iyah Sekarang teman-teman sudah mengertikan dan semoga teman-teman semakin lancar dalam membaca huruf Al-Quran Cukup pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbunyi huruf